Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Jumpa lagi di acara Mencari pengusaha peduli Bersama dengan Hibunan pengusaha peduli Jawa Barat Dan juga Serabis TV Sahabat Serabis kalian Kali ini kita kedatangan tamu Kalau dulu mungkin Kita pernah mengenal Bill Gates pengusaha Ownernya Microsoft Yang beliau juga dari sisi usahanya Mulai dari garasi Dan beliau memimpikan Kedepan setiap orang Di setiap rumah akan punya komputer Dan beliau juga sangat mempunyai Aktifitas sosial yang luar biasa Sesok anak muda yang sekarang nanti Menjadi tamu kita ini kurang lebih sama Dengan seperti itu harapan saya Kita akan kedatangan tamu Beliau Kang Novi Galang Nanti kita akan berbincang Sama beliau Dari segitiga planet People and Profit Apa yang kira-kira Sudah dilakukan oleh Kang Novi Bersama teman-temannya di perusahaannya Oke kita sambut Kang Novi Galang Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana puasnya Alhamdulillah lancar Lancar ya Kemarin sempat sakit ya Iya Sekarang dah akit kembali ya Alhamdulillah Kang gimana nih Bisnis Cerita Tolong cerita sedikit tentang Awal mula bisnis Kang Novi Betul Awal mula bisnis ketika saya mulai ke Bandung Di 2009 2009 ya 2009 itu sebetulnya bukan untuk bisnis Tapi untuk kuliah Cuma kebetulan saya pengen Nambah uang saku Jadi saya bisnis Waktu itu Dan bisnisnya saya gak muluk-muluk Saya jadi peragang kaki lima Waktu itu Oh dagang kaki lima Betul Awal Jadi saya dagang kaki lima Di Tegaluga Kalau akan tahu tempat itu ya Nah jadi Kalau akhir pekan Saya ngampat disana Kemudian Bukalapak Bukalapak? Iya Tapi bukan Bukan brand Bukan brand ya Nah Berjalan terus Tapi akhirnya saya berpikir Ketika saya jualan Saya gak dapat profit Yang namanya bisnis Saya ingin Ketika saya jualan atau tidak Saya itu bisa tetap Menghasilkan Iya Dan akhirnya Saya mulai Membuat sebuah konsep Bagaimana caranya Saya bisa menghasilkan Pasif income Nah Kebetulan Saya kuliah di bidang IT Kenapa gak saya Bisnis IT gitu Iya Hanya kemampuan Pogamber saya Waktu itu kurang Iya Tapi kan kata Bob Sardino Kalau gak salah Kalau kita tidak pintar Kita bisa memperkerjakan Orang-orang yang pintar Betul Oke Berarti ini salah satu hal yang menarik Kabar Serabi sekalian Bahwa Pada saat memulai usaha Kang Novi juga memulai dengan Konsep bisnis Jadi beliau Merencanakan sesuatu Sehingga Dan salah satunya adalah Bisnisnya IT Ternyata masuknya Nah waktu itu berarti Mulainya setelah kuliah Atau pada saat kuliah Udah mulai? Pada saat kuliah sudah mulai Hanya waktu itu belum ada Aset kantor Karyawan tetap Jadi saya mengumpulkan Teman-teman yang pintar Di bidang masing-masing Seperti programmer Analis Keuangan Saya kumpulkan Dan saya jadi leader Kemudian Saya yang tugasnya Negosiasi Di sana sini Nah itu salah satunya Tracer Pestrackingnya dari beliau Ternyata ya Pada saat kita memiliki Kekurangan di satu sisi Nah kita bisa merangkul Teman-teman lain yang punya Kahlian itu Dan kita jadi tim mungkin Kang ya Betul Bisnisnya ini apa Kang perusahaannya Saya di web developer Oke Tadinya sebetulnya Usahanya bukan Cuma website saja Tapi di luar website Itu ada Membuat aplikasi Perkantoran Kemudian Aplikasi-aplikasi Yang lainnya Kalau dalam segaiti Itu cakepannya luas Tapi Saya ingat Kalau Saya sakit gigi Biasanya saya Periksa ke dokter gigi Bukan ke dokter umum Gitu Makanya ketika saya bisnis Saya memfokuskan Mau kemana Hanya saya putuskan Saya ambil Di bidang web developer Lebih spesifik Lebih spesifik Itu sudah saya pertimbangkan juga Di web developer ini Jadi bisa menghasilkan Passive income Oke Gitu Nah cerita Kan web developer itu Sekarang banyak banget ya Kang Apa yang membedakan Perusahaannya Kang Novi Dengan perusahaan-perusahaan Yang sejenis Nah saya punya strategi Ketika orang lain itu Menurunkan harga Justru saya itu Melambungkan harga Oh harganya Melinaikin ya Menaikin Pada saat persaingan itu ya Betul Pada saat persaingan Saya menaikkan harga Tentu dengan pelayanan pun Yang saya perbaiki Oke Jadi saya menawarkan Sebuah pelayanan Servis yang baik Sesuai setara dengan Harga yang saya berikan Oke Gitu Ini menarik nih Salah satu strategi Dari Kang Novi Ternyata Bukan bermain di red ocean Berperang harga Tapi malah menaikkan harga Dengan meningkatkan servis Nah Ada sisi lain gak Kang Dari segi bisnis Selain masalah profit tadi Ada sisi sosialnya Dari bisnis Dari bisnis Kita ada CSR Jadi saya membuat Sebuah yayasan Darul Azkar namanya Itu bergerak di bidang Pengelolaan Atau memberikan tempat Tinggal yang layak Menentukan anaknya tim dan lapa Wah itu nanti kita bahas Di segmen yang kedua Kang Itu sangat menarik Tapi kalau dari sisi bisnis Kalau dari sisi bisnis Apakah bisnis yang dibuat Kang Novi ini Memberikan nilai sosial Ke masyarakat Misalnya apakah Ada khusus Untuk teman-teman UKM Misalnya gitu Jelas Karena bagi saya Esensi dari sebuah bisnis Ada kebermanfaatan Kebermanfaatan Bukan cuma bicara Sekedar profit Jadi ketika saya membuat Bisnis web ini Bagaimana website ini Bisa bermanfaat Untuk orang lain Menjadi sebuah solusi Kan biasanya Para pedagang Atau UMKM Itu dalam memasarkan Produknya Terhambat oleh Jarak Kemudian modal produksi Mungkin yang membengkak Atau mungkin Sewa ruko Gitu kan Yang kalau konvensional Kan mahal Itu nganya Tapi kalau website Itu dengan harga Yang mungkin Goyotik lebih murah Daripada konvensional Nah itu bisa Bisnisnya bisa luas Kemudian Segmen pasarnya Juga lebih baik Oke Nah Kang Novi Tadi menarik Sudah cerita Tentang profit Tadi bagaimana caranya Strategi untuk menarik profit Yang kedua Juga sudah cerita Tentang bagaimana Caranya Mengembangkan Atau mengajak Orang-orang Yang punya keahlian Supaya menutupi Keahlian Kang Novi sendiri Sebagai owner Nah yang ketiga Nanti Kita akan Tanya sama Kang Novi Tentang bagaimana Usahanya Kang Novi ini Berpengaruh terhadap Lingkungan sekitar Lingkungan bisnis Dan juga lingkungan yang ada Di sekitarnya Bisnis Kang Novi Tapi jangan lalu dijawab sekarang Kita ketemu lagi Di segmen selanjutnya Untuk menyaksikan Inspirasi yang menarik Dari Kang Novi Tentang lingkungan Hubungannya dengan Bisnis Kang Novi Sampai jumpa di segmen berikutnya Terima kasih telah menonton